Baiklah guys, baik lagi channel gue Chris Lugita, channel GASL guys, gue akan nge-react sekarang ke NCT Dream lagi guys Cuma nih glitch mode yang dance practice, gak tau nih temen-temen nyaranya untuk nonton yang ini guys Yang dance practice, yang glitch mode guys, which is, ini ada gerakan beberapa gerakan yang gue suka guys Ini bener-bener catchy banget sih, ini gue salut banget sama choreographernya guys Oke guys, kita langsung buka aja guys Ya ini dia guys, oke kita langsung liat aja guys, NCT Dream, glitch mode, dance practice, plop Jisung Conlo, Mark, Jeno, Renjun, Jimin Ini seharusnya hecan berarti ya Eh, tadi siapa yang kabur? Conlo Tunggu jadi gagal fokus guys, bener guys Oh ya conlo ya, lah kenapa? Kok capcus dia guys? What's the matter? Asik Ini, gue gak tau guys, belum mulai guys Itu gue gak tau NCT Dream guys ya, tepatnya SM sih guys Gue suka gerakan-gerakan itu mereka catchy mode on banget guys Maksudnya bener-bener tuh gampang diinget, ciri khas, authentic, the best guys Oke, glitch mode Asik Oke, ini bukan Mana tuh bagian partnya nih guys Singat Tration Mana gerakan ini? Oh colo baru dateng Asik Belum ya, ini masih yang Gue belum tau ini guys Ah, ngomong-ngomong ini guys Ngomong-ngomong lagu guys ya Ini gue masih takjub Takjub nih guys Ini kan masih iramanya masih minor biasa guys ya Nah, itu masuk ke part itu tuh Gue masih amazing guys Mereka bisa nyampurin kayak beginian guys Gila sih Asik Asik Ini gue kemarin Oh ya by the way guys Gue abis nge-react ini guys ya Uncut nih, kalian bisa cek di community guys Gue lewat sosial bass Karena gue udah tau itu pasti kena copyright Selalu kena copyright guys Antara Jadi gue mau minta maaf Gue mau clarify sekarang guys Karena kalo gue Masukin ke youtube Otomatis musik gurus Gue kecilin banget guys Kalo enggak Dia bisa kena copyright guys Jadi makanya gue lebih Pac-Man aman Gue masukin ke sosial bass guys Ini lanjut lagi guys Dan gue suka banget nih Partnya Renjun guys Dan selalu kalo kalian perhatikan Renjun tuh dapet selalu Part-part di bridge Atau enggak di bagian Pre-chorus Dan segala macem guys ya Selalu guys Oke Nenna 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 Itu salah satu gue suka juga Densin ini guys Jeno Eh ulang lah Itu sabi sih Pinipack Asik Ah itu dia Itu dia guys Itu dia guys Ini maksudnya Ini dance juga Part yang ini Rame di tiktok kan guys ya Nih Eh Asik Dan gue gak tau guys Ini gue suka gerakan Pala yang mark Ini gue Adiktif nih guys Disini Perhatikan guys Pala yang mark guys Reset sih Bukan Ini dia Oh my god Dapet swagnya guys Itu nice Dan by the way Gue juga bahas sih guys ya Kemarin tuh Gue baru sadar guys ya Mereka tuh ada Jam-jam suara Matangnya mereka guys ya Kayak Jisong tuh Gue masih berasumsi guys Itu ngetik Pas ngetik kedua kalinya Dia pas ngetik pagi Itu gue suka banget Karakter suaranya guys Lah kok lemot Oh ini ya Oke Mo Asik Oke Dia juga kok gerakannya bisa gak ya Maksudnya dari Lagi irama Begitu guys Dia ngasih Kayak part Gerakannya tuh 1.16 Kalo di music guys ya Tiba di langsung dipotong Jadi 1.8 Di sini guys Di sini guys Si Jeno guys Sorry guys Gue ulang-ulang guys Gue sukanya guys Nikmatin ya Tuh Slow Balik lagi Cepet lagi ya Jadi kayaknya Kalo di dunia Dance Itu juga Gue berasumsi Mereka juga main Beat juga guys ya Jadi gak main asal aja guys Coba lo masuk SM sekali Di sini guys ya Interlude Interlude Average Asik Oke Energi Jisung Selalu gue Makin gue kasih Dia Ini nama Kesurupan guys Liat guys Dengan rambutnya Nga caka-caka guys Tuh guys Jadi megaloman guys Ha Uh Nice Kalo Mark Dapet swag ya Jisung tuh Gue suka banget Rambutnya begitu guys Uh Lo ngebayang gak sih Ini lagu Glitch Mode Tiba-tiba ada part ini Kayak part lagu lain Kayak dunia lain guys Kayak bukan dari part lagunya guys SM tuh segitu gila aja guys Bener-bener tuh Bumi sama langit guys Kadang-kadang guys Kalo misalkan pas di Dance Gila sih Liat gak sih guys Itu bener-bener tuh Gak masuk di akal guys Maksudnya Ya secara teori Pasti ada guys Cuman Untuk kuping awam Guys Biasanya denger-denger Sesuatu hal Yang tiba-tiba Berubahnya drastis Itu Lumayan mengerikan guys ya Kadang-kadang tuh Dari pihak songwriting Producer Kadang-kadang gue kerja sama Mereka itu kadang-kadang Mereka jadi kepikiran Salah satu faktornya Aduh ini bakalan laku gak ya Orang bakalan Kalian suka gak ya Kalo mereka bodo amat Sikata aja nih guys Tuh guys Gila ya Bener-bener Campur dokumen guys Wah ini rapi disini Nice Ah Jisung Jisung sadi Sadi sih guys Wow Wah ending fairy terakhirnya guys Gokil guys ya Kalo ngeliat mereka live Apa Kayak begini aja guys Ini maksudnya Mereka kan gak Bener-bener lagi perform Mereka lagi latihan Itu masih enak dilihat guys Walaupun pakaiannya Sada ini Tapi yang gue suka nih Energi mereka dance guys Bener-bener tuh sabi banget Sama koreografinya Dance nya itu bener-bener ikonik guys Dari beberapa lagu Semenjak gue reak NCT Itu udah tahun lalu Kalo gak sih Gue mulai rajin reak NCT guys Gue perhatiin Maksudnya bener-bener tuh Dari kualitas suara Dance Koreografi Semuanya guys Bahkan sampai Paket pas lagi di video clip Itu bener-bener mereka Memperhatikan banget Semuanya guys Itu hebatnya Sebuah tim produksi Kerjasama Antara masing-masing Departemen guys The best banget guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk mencet Lalu seberang Chris channel Mana tembelnya Plop